Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi setelah 2 hari Kalau tidak 3 hari Saya tidak Buat video Salam Indonesia Sehat Dan tetap Jaga jarak Agar kita sehat Orang sekeliling kita sehat Hari ini kalau tidak salah Sudah hari ke 11 atau ke 12 Kita disarankan untuk Bekerja dari rumah Anak-anak kita belajar dari rumah Dan kita juga disarankan Untuk Tidak berada di Kerumunan Atau tidak perlu Bepergian ketika Itu tidak darurat sekali Nah Kalau kita baca berita Di tengah darurat COVID-19 ini Atau COVID-19 Atau Corona Ternyata tak sedikit Masyarakat kita Yang justru tetap Memilih untuk pulang kampung Kemarin ada beberapa berita Ribuan warga Wonegiri yang ada di Jabodetabek Memilih pulang kampung Kemudian juga Hari ini ada Orang yang mudik ke Jogja Ribuan juga Kemudian kemarin Kalau tidak salah Banyak juga warga Sumedang yang mudik dari DKI Ke Sumedang Dan rata-rata Setelah Kedatangan Saudara-saudara kita Yang mudik tersebut Penyebaran COVID-19 ini Berkembang pesat Atau lebih banyak Yang tadinya Cuman sekian Menjadi Sekian Dan itu Ukurannya besar Itu bisa kita dapatkan Di beberapa Berita Media Cetak Online Maupun Televisi Pemerintah sudah menghimbau Dan mewanti-wanti Agar kita Ketika kita Dikasih kejaksanaan Untuk tetap di rumah Bekerja dari rumah Anak-anak kita Belajar dari rumah Ditegaskan juga Jangan pulang kampung Walaupun memang itu hak Teman-teman semua Karena pakai uang Sendiri Badan-badan Sendiri Nyawa-nyawa Sendiri Tapi yang perlu kita Sadar adalah Kita tidak tahu COVID-19 ini ada Di tubuh kita Atau di Orang yang ada Di dalam Alat transportasi Yang kita pakai Kalau kita pakai Mobil pribadi Kita juga tidak tahu Ketika kita berhenti Di rest area Atau kita di mana Dan kita megang Satu benda Yang memang disitu Ada virus Koronanya Dan akhirnya Kita bawa pulang Kemudian kita salim Dengan Kedua orang tua kita Saudara-saudara kita Yang di kampung Tetangga kita Dan secara otomatis Penyebaran COVID-19 ini Begitu mudah Dan secara tidak langsung Kita menjadi Agen penyebar COVID-19 Nah kenapa ini Ditandaskan berkali-kali Oleh pemerintah Baik pemerintah pusat Maupun pemerintah Daerah Jangan pulang kampung Jangan piknik Dan terbukti Ketika Banyak dari kita Yang tidak mengindahkan Himbawan itu Dengan berbagai alasan Penyebaran COVID-19 ini Begitu cepat Dan kalau kita lihat Data hari ini Anda juga bisa lihat Perkembangannya Cukup cepat Bahkan Korban yang meninggal pun Juga Terus Bertambah Nah yang perlu diingat juga Ketika semakin Besarnya Peta Sebaran COVID-19 ini Yang kita khawatirkan Adalah Satu Kita kekurangan Para medis Dua Rumah sakit kita penuh Digambarkan oleh Beberapa Praktisi Bahwasannya Semakin kurva Atau semakin penyebarannya Itu meningkat Tingkat kematiannya pun Akan Tinggi Nah disinilah Kesadaran Masyarakat Dibutuhkan Sambil pemerintah Tentu akan melakukan Berbagai langkah Yang kita harapkan Langkah ini Bisa cepat Tepat Dan bisa Segera mengatasi Penyebaran COVID-19 Yang ada di Indonesia Ayo kita Berpartisipasi Untuk Memutus rantai Penyebaran COVID-19 ini Dengan kita Tetap jaga jarak Rajin cuci tangan Cuci tangan Yang Step-stepnya Sudah Disosialisasikan Dengan Benar 6 step 20 detik Karena memang Ternyata Banyak pakar Bilang Virus ini Bisa mati Dengan kita Cuci tangan Dengan Sabun Dan kemudian Juga Semaksimal mungkin Hindari kita Untuk pegang Mulut Muka Kemudian hidung Dan Mata Tetap sehat Ayo kita Putus rantai Penyebaran COVID-19 Jaga keluarga kita Orang tua kita Sana Sedara kita Tetangga kita Dan orang-orang Yang kita temui Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh